Musik Sekilas warung bakso yang berada di jalan musim kota Bengkulu ini tak berbeda dengan warung bakso pada umumnya. Namun meski berada di lokasi gang sempit dan kawasan permukiman, warung bakso satu ini selalu ramai dikunjungi pembeli dari berbagai wilayah. Tak hanya menyediakan menu bakso urat dan telur saja seperti umumnya warung bakso, namun terdapat banyak varian menu bakso lain seperti bakso iga sapi, bakso mercon, hingga menu spesial, bakso sum-sum tulang sapi dan bakso tetelan. Bakso sum-sum tulang sapi memiliki cita rasa gurih asin sum-sum ditambah bakso daging yang bertekstur lembut jadi yang paling banyak diminati pembeli. Kita ada tujuh menu, yang mana menu kita ada menu spesial yaitu balungan sum-sum sapi sama bakso tetelan. Dan tetelan kita itu tetelan benar-benar tetelan, bukan gemuk ya kalau bahasa bungkulnya itu. Yang membedakan dengan bakso lain apa bang? Yang membuat orang ingin kembali? Tentunya tetelannya ya bang. Tetelan kita banyak dalam satu hari kita 15 kilo, minimalnya 8 kilo bang. Salah seorang pembeli bakso mengakui, meski memiliki lokasi yang masuk ke permukiman warga dan berada di gang sempit, rasa hingga porsi yang ditawarkan menjadi sebab pembeli ingin makan di warung bakso satu ini. Karena viral di medsos ya, lihat di IG, di Instagram atau gimana gitu, di TikTok, jadi penasaran mau nyoba ke sini. Tadi pesan apa bakso apa ini? Tadi nyoba pesan bakso iga. Baksa iga ya, untuk rasanya gimana? Dari rasanya itu, gurih dan iganya itu terasa banget. Ini emak termasuk rekomendat ya? Ya termasuk rekomendat. Mungkin mau datang lagi nanti. Untuk harganya memang tidak terjangkau? Harganya terjangkau lah, untuk kaya kantong atau mahasiswa sepedesa ini terjangkau. Harga per porsi bakso yang ditawarkan cukup ramah di kantong, mulai dari 15.000 rupiah hingga 25.000 rupiah. Dalam sehari, 500 porsi bakso mampu terjual, dengan bahan bako daging sapi puluhan kilogram.